Jadi kita waktu keliling dari Banyuwangi sampai terakhir Bojunogoro dan Surabaya Teman-teman yang kebele oleh pelatih dan stasnya dikumpulkan jadi saat di Surabaya Sekitar ada 60 orang yang hadir mengikuti selesai 30 orang Total ada 68 orang Seleksi pemain prapojatim tahap kedua digelar di Nisrina Sports Center Pesertanya ini dari pemain-pemain yang lolos dari regional mulai dari regional Pamekasan, Banyuwangi, Tulungagung, Magetan, Bojunogoro dan Surabaya Seleksi tahap kedua ini meloloskan 68 pemain dari 6 regional tersebut Gol dicetak tim Rompi warna merah sementara skor 2-0 ini untuk tim Rompi warna merah Pak manajer, hari ini ada seleksi tahap kedua ya untuk pemain-pemain persiapan prapojatim Ini perwakilan dari yang lolos-lolos regional Ya, kemarin jadi kita waktu keliling dari Banyuwangi sampai terakhir Bojunogoro dan Surabaya Teman-teman yang kepele oleh pelatih dan stafnya digumpulin jadi satu hari ini sama besok dua hari di Surabaya Sekitar ada 60 orang yang hadir mengikuti seleksi tahap kedua ini Mulai dari Pamekasan ya? Mulai Pamekasan, Banyuwangi, sampai Bojunogoro, Magetan, Tulungagung, Surabaya Timur itu Total ada? Total ada 68 harusnya yang kepilih Cuma ini dia yang datang 60 orang Dan besok masih dilanjutkan lagi? Besok masih dilanjutkan lagi Setelah itu break, hari raya? Setelah itu teman-teman ini dibalikin lagi ke kota masing-masing buat persiapan teman-teman buat prapo-pro Setelah itu, setelah prapo-pro, hari raya nanti dibalikin lagi Balik lagi mungkin ke sini setelah prapo-pro Setelah prapo-pro Jadi ada kelanjutannya dari seleksi ini ya? Ya Untuk prapo ini ya? Ya, untuk prapo-pro Oke, terima kasih Siap, siap Siap, ayo terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton